dan ini dinginnya udah kerasa banget, sebagus ini emang beneran, mantap guys aduh 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 asli asli keren banget, gokil aduh wah wah bagus juga nih halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dari kota Bogor teman-teman sekarang kita pukul 3.31 setengah 4 subuh nih teman-teman termasuk yang siang dari Bogor kita akan ke pengandaran melalui Ciwidei Naringgul Cidaun nah kalau kemarin kan kita via ujung genteng ya teman-teman nah kali ini kita beloknya di Ciwidei bukan jalur yang biasa saya lewatin sih cuma pengen nyobain aja jalur Ciwidei kayak gimana katanya kan bagus ya dari Ciwidei ke Ranca Balinya perjalanan yang bakal ditempu sekitar 430an kilometer kalau di Google Map estimasi 10-11 jam tapi gak tau nanti kita gimana yang penting kita selamat dan semoga kondisi cuaca mendukung ya jadi hari ini adalah hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 saya kebetulan lagi ada cuti Jumat dan Seninnya nih jadi mungkin bisa liburan 4 hari di rumah nah kita langsung lanjut ya teman-teman nanti saya rekam lagi kalau di puncak udah nyampe puncak nih teman-teman di Masjid Atta Awun tepatnya pukul 4 lebih 04 karena ini hari Jumat kali ya jadi kelihatan dari mobil wisatawan tuh atau mobil pribadi deh gitu lebih sedikit jika dibanding kalau hari Sabtu ya kalau misalnya pulang hari Sabtu lebih rame dari ini cuma karena tadi banyak rame nya sama truk-truk pengangkut muatan bahan bangunan gitu dan sepertinya akan dapat subuh di Cianjur nih kalau biasanya di Padalarang, Bandung, atau Cicalengka ya satu karena biar pas sampe Ciwide itu gak terlalu gelap gitu ya recananya dan sebenernya capek juga kemarin lagi banyak urusan kerjaan dan pas malemnya tuh mau beres-beres capek banget ya rasanya jadi tadi pas bangun jam 2 agak santai-santai dulu beres-beres dulu scroll medsos dikit-dikit baru deh jam 3 mulai persiapan berangkat dan setengah 4 udah start ya gak apa-apa yang penting lancar ya teman-teman dan sejauh ini bensin masih aman, full, terkendali tadi isi dari Bogor kemarin sore isinya full mungkin nanti sebelum kita masuk Panca Bali tempatnya pas di Ciwide sana SPBU mungkin isi dulu nah ini tipikal treknya nih kalau disini berliku gitu ya banyak elokannya karena masuk area pegunungan disini jadi mungkin ada 8-9 km jalannya meliku nanti setelah itu tembus di padalarang jalannya udah lukus lagi pokoknya gak ngantuk nih kalau jalannya gini-gini kan Citatah Desa Citatah kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat di padalarang ini udah cukup rame nih jam segini tapi kelihatan masih gelap ya karena masih jam 5 nah ini saya mau nyobain lewat Batu Jajar nah saya belum pernah lewat Batu Jajar soalnya kalau lewat Google Maps gitu ya disaraninnya lewat Batu Jajar Resude Cimareme belok kanan cuma gak tau nih belum pernah juga soalnya tapi gak apa-apa kali ya nyobain ya nah ini kali ya depan belok kanan kali sindang kerta cililin iya sih ini belokannya oh bukan RS UD ya RS Karisma Cimareme kita cobain aja kalau ke jalan yang baru nih suka ada pengalaman baru kan jadi tau jalan ini saya lihat di Google Maps tadi aja sebelum berangkat semalam ngecek dulu jalannya enak sih temen-temen gak sempit kayak yang tadi di depan ini udah mulai banyak aktivitas-aktivitas di pabrik karena sepanjang jalan nih saya lihat kiri kanannya banyak pabrik ya ini kalau Batu Jajar terkenal sama ini ya apa militer gitu ini sebelah kanan ada komplek militernya dan ini dia belokan ke kiri ini pasar Batu Jajar ini jalan tembus yang ke Ketapang terus tembus sore yang nah ini pasarnya nih pasar Batu Jajar pertama kali kesini nah udah mulai rame kan aktivitas pasar wow masuk jembatan nih sungainya cukup gede juga ya tadi di sebelum jembatan ada tanda letter S dan ada tambahannya dilarang berhenti di jembatan emang kadang suka ada yang foto-foto di jembatan suka ya gitu lah gak tau padahal ngelangin gitu ya dan jembatan kan gak ada kiri-kanan jalannya gitu nah ini kita belok kiri nih temen-temen arah Ketawar ini ke Tapang nah ini pertigaan yang kalau ke kiri tuh ke arah Kopo inget tuh waktu itu beloknya kesitu soalnya dulu suka nerobos kan kalau ke sore yang jadi jalan raya Jakobo nanti ada perumahan itu belok kanan tembus kesitu mengurangi macet ini udah deket temen-temen ke Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung 2 km lagi nah kalau lewat jalan ini saya pernah nih terakhir kayaknya 2000 2018 pas Asian Games itu nah ini jalannya udah mulai gede dan kelihatannya udah agak sepi juga nih Komando Distrik Militer Kodim Kabupaten Bandung nah itu disebelah timur atau disebelah kiri monitor temen-temen udah kelihatan rona-rona jingga tapi mendung banget sih jadi gak terlalu kelihatan clear dan sepertinya ini akan tayang di bulan puasa ya jadi selamat menjalankan ibadah puasa untuk temen-temen yang menjalankan semoga puasanya bermakna dan gak cuma nahan lapar ya tentu selain dapet pahala juga semoga dapat upgrade diri dari puasa itu silahkan temen-temen pasti punya pemaknaan sendiri sama puasa nah ini sebelah kanan stadion si jelak harupat jadi disini komplek olahraga banyak lapang lainnya juga mantap ini ke kiri masuk tol bisa masuk bisa gak ya males itu keren banget salah satu kelihatan gak ya nah belok aku foto dulu ship foto sebentar bandung bandung cari tempat makan dulu baru upload upload kirim-kirim kerjaan kerjaan oke cukup lah buat ya upload di story WA gitu kan lagi di mana keren menurut saya ya saya belum ngeliling Indonesia belum ke semua stadion tapi kan bisa ngeliat aerial view-nya jelak harupat ini stadion yang eksteriornya paling indah menurut saya di Indonesia salah satu yang terindah waktu itu 2018 tuh jadi volunteer Asian Games ya sama temen-temen saya di bagian media and public relations temen-temen ya macem-macem ya dari seluruh Indonesia waktu itu saya ditugasin di pertama di Jalak Harupat disini untuk cabang olahraga waktu itu ada Son Hyung Min juga main di Jalak Harupat terus ngeliat Marcelo Lipi juga terus ngeliat pelatih-pelatih top Indonesia Widodo Cahyono Putro Indah Safri Iwan Setiawan The Lord terus siapa lagi ya Seto Nurdian Toro oh banyak lah pokoknya waktu itu bisa foto bareng seneng banget sih sama toko sepak bola Indonesia habis dari Soreang waktu itu pindah ke Majalengka di Bendung Rentang waktu itu cabang olahraga Kano Slalom di Menkano yang ada rintangan-rintangannya gitulah jadi kerennya PUPR waktu itu ada bendungan di Majalengka ya bendungan biasa cuma disulap jadi kayak ada sungai yang bergelombang gitu seolah-olah panas banget waktu itu di Majalengka habis Majalengka kita pindah ke Jakarta ke GBK waktu itu ditugaskan di cabang olahraga atletik lalu Muhammad Zohri waktu itu kan pengalaman berharga jadi volunteer Asian Games 2018 Ciwi Day lurus Ciwi Day 11 kilo oke oh ini belok kanan oh ini alun-alun kecematan sore let's go kita cari sarapan nanti sekitar Ciwi Day aja agak lama nih nanti sarapannya kayaknya Ciwi Day Cidaun lurus pemda kanan eh lurus oh iya bener lurus lurus agak kiri sih makan makan apa ya kayaknya pengen makan yang tempatnya agak enak gitu deh yang ada WC-nya terus tempatnya santai buat diem lama-lama cuma belum banyak yang buka juga jam 6 mungkin sejam lah kita istirahatnya agak ngantuk juga temen-temen ini di bawah saya bawa biasa lah ya oleh-oleh kalau mau pulang bawa roti unyil kalau edisi sebelumnya pulang bawa oh apa jenisnya bawa sangkuryang bulu sangkuryang semacam sekarang roti unyil baik oke ini sebelum pembesin terakhir Ciwidoi tadi ada kupat tahu enak banget sebelah kanan nah ini 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 tapi itu sarapan dulu kupat tahu oke kayaknya enak buat nyantai punten petah bumbu bu bu hoyong kupat tahu bumbu telur di dia oke jadi ini sarapannya kupat tahu bangun reja copeng copeng tolor kalau di bogor jarang banget oke sudah beres sarapannya ini ya cukup istirahatnya sekarang jam 7 kita lanjut lagi nah ini dia alun-alun Ciwidoi Masjid Agung Ciwidoi pusat keramainya Ciwidoi waktu itu kesini hari weekend waktu itu jadi jelas lebih ramai enak kalau sekarang nih karena ya weekday jadi banyak sekolah kerja gitu kan cuma tetap harus hati-hati tadi di sebelum belokan alun-alun tuh ada mobil yang nyerempet motor karena motornya gak jelas sih kayak mau belok tapi diem tapi gak belok gitu gimana tuh akhirnya agak sobek tuh si bagian bodi atas roda kanan mobilnya lumayan tuh terus orang yang pakai motor kabur ada-ada saja wah emang bener keren banget Ciwidoi asli sejuk udaranya healing seger banget jadi emang kalau ke Ciwidoi itu kalau misalnya kita udah lewat daerah alun-alun tuh biasanya udah gak rame temen-temen nah ini udah mulai sepi juga nih masuk ke area wisatanya cuma ya jalannya juga agak mengecil ada SPBU di atasnya isi dulu oke karena tadi sisa dua lagi ya terus melihat medannya juga yang nanjak-nanjak jadi cari aman aja pada akhirnya isi 42.000 barusan Pertamax isi full aja gak tau nih nanti ini isi dimana lagi pangandaran nyampe apa enggak ya kalau enggak ya di Cikalong mungkin ini udah masuk dataran tingginya 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 kelihatan kalau saya nengok ke kanan tuh Bandung dan sekitarnya dan ini dinginya udah kerasa banget dari tadi tapi asik banget nih jalannya bagus banget ini jalannya juga relatif baru kalau saya lihat asfalnya nah nanti tuh sebelah kiri kalau enggak salah ada wisata kawah putih dan nanti kita juga lewat apa tuh ranca upas nah tuh yang kemarin rame kan gara-gara dipakai event motocross tuh yang akhirnya ada bunga-bunga rawa yang merusak apa nih sekilo lagi kawah putih satu kilometer dinginnya udah mulai kerasa ya ya ser dingin oh iya terima kasih untuk temen-temen yang udah nyaranin sarung tangan kemarin kan saya sempet nanya tuh di video waktu ke ujung genteng ke pangandaran via ujung genteng kan masih pakai sarung tangan yang lama agak gimana gitu cengkramannya agak kagok sih kalau menurut saya terus enggak bolong juga dan akhirnya ada temen yang rekomendasiin kemarin di komentar terima kasih yang sudah merekomendasiin saya sarung tangan ini keren banget enteng bahannya enak gitu nyaman cengkramannya juga ini bahannya yang mencengkram banget gitu waktunya nempel gitu di setangin di handle nya di grip nya wuh waduh kawah putih sebelah kiri belum pernah sih kaget sorry belum pernah ke kawah putih mudah-mudahan suatu saat lah ya bisa kesana nah ini ranca upas saya mau foto dulu kali kagok sih kalau foto disini oke pengen ke ranca upas kemah lagi cuma kalau bisa week weekday aja di hari kerja aja sih soalnya kalau akhir pekan satu rame gitu kan dua ya itu karena rame jadi si toiletnya rebutan antre gitu mau buang air antre mau mandi antre aduh saya waktu itu pernah ya karena lagi rame ke camp disitu kan sama temen-temen menjarum menjarum bulan agustus 2020 atau 2019 atau 2019 ya lupa camping camping disitu kan terus ya karena gak mau rebutan kalau misalnya mandi pagi hari nah akhirnya waktu itu mandi jam 4 atau setengah 5 gitu subuh-subuh gokil kan mandi di ciwide di renca upas subuh-subuh coba bayangin airnya aja kayak air kulkas oke setelah renca upas jalan kesini saya belum pernah jadi ini pertama kali nih saya lewat sini nih nah kan kalau udah pernah kan kayak punya pengalaman gitu seneng aja holy smoke waduh mantap nih hati-hati ya jangan lengah kolam renang air merana sual ini penginapan agrowisata renca Bali sebelah kanan pengen juga nih tahun ini kalau bisa pengen berendam sama air panas kayaknya enak cuma gak tau dimana nanti kesampaiannya apa ciwide apa di darajat garut apa namanya apa namanya guci tegal sari atter gak tau holy smoke keren banget seger asli asli oke kita harus salip asli asli wajar sedek banget bisa kesiti sebagus ini emang beneran ini ada angkutan umum elf saya ini belum pernah ke semua titik atau jalan yang ada di jawa barat tapi selama saya berkendara di jawa barat menurut saya ini jalan yang paling indah di jawa barat keren banget ranca Bali ini mohon maaf kalau misalnya agak terganggu misalnya ada noise soalnya sayang ya kalau gak buka Pfizer kalau gak buka kecah helm ini seger banget disini kontor pemerintahan desa Patengan kecamatan Ranca Bali kabupaten Bandung wow ini masuk area perkebunan teh lagi kiri kanan kulihat saja banyak pohon teh sukarsmi ranca Bali sukar smi ranca Bali oh 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 nice one look at that wah mantap guys terlalu keren guys aduh kayaknya harus sering-sering lewat sini gitu tapi kayak ya kemana selain pulang dan ini juga jalannya muter banget gitu kan aduh 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 dilarang merusap tanaman nah nah ini saya udah tutup nih ya visornya semoga audionya lebih bagus dan gak banyak noise oh ini apa oh perumahan pegawai perkebunan kali ya aduh aduh luar biasa asli-asli keren banget saya gak tega nih matiin action camnya disini pengen instastory kali ya video video anjir goyang-goyang sialan ya gopronya kalah hangat dong nanti bikin lagi bikin lagi bikin lagi bikin lagi bikin lagi bikin lagi barusan udah ngambil footage dulu pake ponsel anjir dobro hihihi 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 Magnificent Untuk hapenya Sudah kita sematinya aja Baterai ini Kalau foto-foto Mulu kapan nyampainya ya Ternyata gak turun terus Ini ada bagian nanjaknya juga nih Saya tuh Teledor ya Semalam Gak charge powerbank Dan powerbanknya bener-bener nol Sisa Waktu main ke Yogyakarta minggu kemarin Dua minggu kemarin tepatnya Banyak ciluk bak disini Wow siluet saya keliatan Nah Aduh Masya Allah Ngopi nih disini nih Cakep bener tuh coba Aduh 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 Tuh Pagi hari Ngopi Di warung Ranca Bali Itu kalau Lagi clear ya Sebelah Kiri saya Untuk ke arah timur Bagus banget Bagus banget Masih bagus nih Di depan ternyata Ya namanya kamera Tidak adil Jadi Temen-temen Emang harus kesini Langsung ya Melihat langsung Keindahan Alam Ciwide Sampai Ranca Bali Kayaknya ada yang lagi Foto bareng Cakep Ya kayaknya Teteh-teteh ya Eh Foto sebelah sininya Belum nih Karena nyari spot Yang enakin Tapi ya Karena ada cahaya Dari timur Juga Backlight Jadinya Gelap juga Kalau difoto Sore mungkin Keren disini Oh ini Yang namanya Warung kabut Warung yang Sering berkabut Tapi lagi Gak berkabut Hari ini Alhamdulillah Clear Clear as you like Nah ini Turunannya Udah Yang ekstrim Bener nih Tadi Aja saya Malawung Untung Tidak ada Motor Di Arah yang Berlawanan Atau Mobil Emang Curam banget Turunnya Temen-temen Jadi harus Hati-hati Gak usah Gas Gas Terlalu Banyak Kalau misalnya Belokan Sedikit aja Rem-rem Nah Ini ada Ancot Kenapa ya Di botram Kali Nah ini Coba liat Belokan Turunan Super ekstrim Udah mulai Jam 8 Saat ini Waktu Indonesia Barat Masih Di Kabupaten Bandung Jawa Barat Bersama Vario 160 Buat Temen-temen Yang baru Nonton Video Di Channel Saya Mungkin Saya Infokan Kembali Ini Adalah Vario 160 Dan Kameranya Menggunakan GoPro Hero 8 GoPro Hero 8 Banyak Asuk Disini Ini Di depan Sudah Perbatasan Dengan Kabupaten Cianjur Has Banget Gapura Cianjur Kayak yang Di Raja Mandala Misalnya Terus Ada Di bawah Nah Ini Masuk Ke Camatan Naringul Kita Lintas Kabupaten Ke Kabupaten Cianjur Coba Tapi Begitu Masuk Kabupaten Cianjur Jalannya Gak Buruk Cuma Gak Gak Nyaman Aja Gitu Begitu Masuk Perbatasan Kebupaten Cianjur Khususnya Di Kecamatan Naringgul Jalannya Emang Gini Hutan Kanan Kiri Pohonnya Tinggi Tinggi Ini Keliatannya Lapisan Asfal Baru Ya Ini Maret 2023 Tapi Yang Kesebelah Sananya Belum Sih Tadi Bagus Lah Kalau Sudah Di Asfal Jalannya Jadi Kayak Gini Terus Jalannya Turun Kanan Kiri Hutan Bener Bener Gak Ada Permukiman Kiri Kanan Masih Di Kecamatan Naringgul Ini Sudah Masuk Area Pertanian Kalau Tadi Kita Di Area Perkebunan Kemudian Perhutanan Sekarang Area Pertanian Dan Sudah Banyak Permukiman Penduduk Juga Balai Gede Sudah Banyak Penduduk Kiri Kanan Sudah Mulai Ada Kehidupan Manusia Disini Tenterm Banget Orang Orang Sini Balai Gede Kecamatan Naringgul Jadi Dari Tadi Jalannya Gini Sempit Kalau Misalnya Ada Dua Mobil Pampasan Juga Harus Pelan Pelan Banget Gitu Dan Galaupun Tadi Mau Nyalip Mobil Agak Ya Harus Nunggu Momen Kosong Dari Sebelah Arah Berlawan Gitu Lagipula Disini Banyak Belokan Jadi Harus Nunggu Track Lurus Baru Bisa Nyalip Gokil Gokil Juga Ini Turunannya Ekstrim Banget Wow Ini Padinya Udah Menguning Lagi Makin Cakep Nih Wah Kontras Warna Pegunungan Luar biasa Emang Wonderful Naring Gok Hati Hati Anda Memasuki Kawasan Rawan Longsor Jadi Saya Awalnya Apa Ya Ekspektasi Saya Di Jalan Dapet Jalan Yang Bagus Di Ciwidera Tanca Bali Yaudah Gitu Tapi Naringgul Ternyata Keren Juga Kita Kayak Ngelewatin Antara Pegunungan Gitu Ya Kayak Berada Di Lembah Kiri Kanan Gunung Di Tengah Tengahnya Pulau Jawa Nggak Maksudnya Di Tengah Tengahnya Kayak Sawah Gitu Dan Jalannya Bener Bener Ngebelah Pegunungan Kelokan Kiri Kanan Terus Dari Jalan Tuh Kelihatan Di Pegunungan Sebelah Lainnya Itu Banyak Curug Di Pegunungan Sebelah Yang Satunya Lagi Banyak Curugnya Juga Gitu Keren Banget Sih Asli Eks 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 Tengah Naringgul Ternyata Naringgul Kasih Lebih Keren Banget Keren Wah Ini Dia Curug Ceret Wah Bagus Juga Bersih Bersih Airnya Jelas Bersih Aduh Batuk Kalau Foto Ininya John Kayak Biasa Aja Nah Gini Kan Ada Jalannya Kelihatan Nah Sip Sip Cukup Kita Lanjut Saudara Saudara Keren Banget Cuma Kurang Besar Kayaknya Airnya Lagi Dikit Dikit Oke Alhamdulillah Jalannya Udah Lebar Banget Dan Tadi 1 Sampai 2 Kilometer Kebelakang Aspal Lapisan Aspalnya Juga Baru Ya Masih Bau Bau Aspal Baru Alhamdulillah Semoga Sampai Cidaun Emang Jalannya Kayak Gini Lebar Oke Temen Temen Kita Lanjut Aja Nanti Kalau Kalau Udah Sampai Cidaun Oke Udah Dikecamatan Cidaun Temen Temen Tapi Belum Sampai Kepertigaannya Belum Sampai Kepinggir Pantainya Ini Udah Masuk Wilayah Kecamatan Cidaun Dan Sepanjang Dari Kecamatan Naringgul Kecamatan Cidaun Jalannya Cukup Bagus Cukup Lebar Dan Sebagian Besar Udah Ada Pengaspalan Yang relatif Baru Bahkan Belum Ada Markanya Sama Sekali Berarti Masih Baru Tadi Juga Kelihatan Masih Ada Proses Pengaspalan Penebalan Pake Aspal Lagi Gitu Gak Bagus Keren Canjur Selatan Cuma Ya Itu Tadi Dari Apa Dari Perbatasan Renca Balinya Itu Menuju Perbatasan Naringgul Mungkin Karena Emang Konturnya Susah Kali Jadi Ya Belum Terlalu Maksimal Disana Dan Lebarnya Juga Apa Adanya Lebarnya Ini Udah Terasa Sepertinya Aura Pantainya Udara Yang Relatif Panas Kelembaban Yang khas Dari Daerah Pinggir Pantai Ini Udah Terasa Sekarang Jam Sembilan Teman Teman Nah Ini Dia Tuh Lihat Teman Teman Di Cakrawasana Udah Kelihatan Garis Pantainya Pantai Muara Sungai Kelihatan Barusan Dari Atas Ranca Boya 26 Kilometer Nah Ini Dia Pertiga Pertigaan Cidaun Kita Belok Kiri Aduh Cidaun Masih Cianjur Jadi Lumayan Masih Jauh Cianjur Nanti Masuk Garut Masuk Tasik Baru Pangandaran Akhirnya Ngelihat Pantai Lagi Setelah Tadi Di Pertigaan Cidaun Ini Masih Di Cidaun Dan ini Di depan Bentar Lagi Masuk Wilayah Kebupaten Garut Nah Ini Dia Tugu Perbatasannya Aduh Udah Merusak Bahaya Ini Dia Sudah Masuk Kebupaten Garut Cina Masih Panjang Berarti Kayaknya Lewat Sancang Juga Belum Perjalanan Masih Panjang Baru 235 Kilometer Tadi Saya Bilang Di awal Berapa 400 Berarti 200 Kilometer Lagi Lumayan Juga Masjid Bagus Sekarang Udah Jam 95 Dua Tadi Habis Berhenti Dulu Di Masjid Ke WC Bentar Terus Lihat Grup Kantor Bentar Koordinasi Bentar Sama Istirahatin Motor Juga Udah Sampai Simpang Ranca Buaya Ya Seperti Biasa Teman Teman Jalan Lintas Pantai Selatan Ini Jalannya Lebar Aswal Bagus Dan Cenderung Sepi Kalau Menurut Saya Tapi Enak Gitu Ini Satu Setengah Bulan Menjelang Musim Mudik Nanti Saya Kemarin Belum Kebagian Tiket Kereta Karena Langsung Habis Begitu Dibuka Sudah Langsung Habis Jadi Tidak Kebagian Tidak Tau Nanti Apa Pake Motor Apa Gimana Kemungkinan Besar Sejauh Ini Rencananya Pake Motor Cuma Belum Fix Nanti Rutenya Mau Lewat Mana Apa Lewat Ruten Normal Gitu Kan Pucat Langsung Kena Greg Atau Lewat Sini Lagi Muter Gali Gimana Nanti Sudah Sampai Pamungkuk Enak Enak Banget Jalannya Paling Tadi Banyak Babasan Sama Anak Anak Sekolah Yang Baru Keluar Kelas Tapi Jam Setengah Sebelas Sudah Pulang Ya Dulu Jam Berapa Jam Sebelas Sekali Baru Pulang Oke Ini Mulai Masuk Pusat Keramainya Jadi Udah Harus Pelan Pelan Dulu Ini Dia Alun Pamungkuk Gak Ada Apa Apa Sih Cuma Yang Rame Aja Gitu Ini Pasar Sebelah Kanan Sentral Busana Nah Disini Hati Hati Suka Banyak Yang Belok Atau Nyebrang Oke Nah Terus Di depan Nah Ini Pertigaan Pertigaan Kalau Kiri Ke Cikajang Tembus Ke Garut Kapan ya Nyobain ya Tapi harus Cek Jalurnya Dulu deh Nanti Kalau Bagus Boleh Nyobain Kesitu Lagi Seinget Seinget Saya sih Jalannya Lebih Work Elok Gitu Oh Sancang Kita Masuk Area Perhutanan Teman Teman Sudah Sudah Jarang Jarang Kiri Kanan Ada Permukiman Penduduk Sekarang Masuk Area Apa nih Luwung Luwung Itu hutan 10 44 Ini Kalau Misalnya Foto Di Tengah Jalan Keren Banget Waduh Apakah Tuh Oh Kambing Oke Ini Pantai Pemayang Teman Teman Tuh Itu Saya Makan Disitu Sudah Masuk Kabupaten Tasik Malaya Ini Bensin Sisa Satu Strip Tadi Coba Di Cipat Tujah Dan Saya Baru Tahu Juga Kalau Misalnya Ya Nggak Baru Tahu Baru Keingetan Kalau SPBU Itu SPBU Itu Kalau Misalnya Waktu Jumatan Tutup Istirahat Sholat Jumat Iya Baru Ingat Jadi Ini Apa Mau Ngejar Sampai Legok Jawa Atau Stop Di Cikalong Nanti Kita Lihat Di Depan Aja Gimana Baiknya Karena Masih Jam 11 14 Masih Ada Ya Setengah Jam Lagilah Inilah Momen 10.000 Kilometer Pertama Motor Saya Nih Teman Teman Udah 9 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 Dan Belum 10.000 Oke 10.000 Kilometer Setelah Setahun Lebih Baru 10.000 Kilometer Ini bensinya Udah kelap-kelip Nih Deg-degan Nih Sangat menyenangkan Bisa melalui Jalur ini Walaupun rute Untuk pulang Ini Terbilang Memutar Tapi Semuanya Terbayarkan Dengan Keindahan Alam Di Kiri Dan Kanan Jalan Khususnya Di Sepanjang Ciwidei Ranca Bali Dan Naringgul Saya Pribadi Menobatkan Jalan tersebut Sebagai Jalan Terindah Di Jawa Barat Perjalanan Dari Pangandaran Ke rumah Saya Di Banjarsari Tidak Saya Rekam Karena Hujan Sangat Teras Jadi Video Perjalanan Kita Cukup Sampai Disini Terima Kasih Teman-teman Yang Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima